Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kembali lagi di channel ngeprek di rumah youtube kali ini saya akan menjelaskan tentang oscilator IC555 IC555 3 kali ya IC555 dan skemanya tuh seperti ini sudah saya buat ini tuh kemarin misinya adalah saya ingin membuat mencoba membuktikan inverter yang menggunakan IC555 ini dan dua buah transistor yang harusnya ini TIP41 tapi adanya 3055 dan 29 ini saya coba dan ini belum nyala nih karena dari penghasil frekuensinya ini belum keluar sinyal dan setelah saya lacak-lacak ternyata saya salah nih tidak mengkonek kaki nomor 7 ini ke titik ini gitu dan kemudian juga salahnya di resistor penentu frekuensi osilasi ini gitu setelah saya melakukan simulasi dengan menggunakan yang di android bahwa ini tuh harusnya di order 1 kilo dan ini potensinya 100 kilo dan ini tetap 104 nano untuk menghasilkan frekuensi bawah ya frekuensi audio ini saat ini ada di 51Hz nih ini bisa diukur ya dengan menggunakan frekuensi counter HF ini gitu ini bacanya ini ini puluhan kalau misalkan 10 MHz bacanya ini 10 kosong-kosong-kosong ini komanya di belakangnya komanya ini dua ini komanya ratusan HZ nih jadi 0 hingga 99 HZ bacanya di disini nih di belakang di angka belakang ini jadi ada berapa dikit ini 1 2 3 4 5 6 7 di dikit 6 dan 7 ini valid dan ini coba ini kita atur ya kita naikkan nih ini jadi 120 HZ 120 HZ kemudian berapa sih mampuan maksimalnya dengan setup seperti ini hingga mampu di 1 2 6 ini ya ini frekuensi audio masih ya 1,2 itu berada di frekuensi melengking tinggi tetapi stabilnya ada di angka bawah ya di bawah 100 coba kalau lebih ke bawah lagi berapa masih bisa masih bisa mampunya wah hingga 10 HZ kayaknya mampu bisa ini 10 HZ 10 HZ bisa nih kemudian coba kita kembalikan ke 50 HZ sesuai dengan frekuensi jala-jala listrik kemudian kita ingin lihat nih outputnya dari osiloscope ya osiloscope nya ada trouble tapi bisa dipakai jadi kalau panas dia gambarnya flicker nah seperti ini outputnya coba saya matikan ini untuk ininya biar jelas ini untuk intensity dikurangin dikit jadi seperti ini outputnya ini pada skala per division 1 volt per division 1 volt berarti ini sekitar 1,2 volt peak to peak kemudian pulsanya ini untuk sweepnya ada di 1 milisecond ini coba kayak turunkan nah kalau diturunkan semakin rapat dan ini semakin flicker kalau di 5 milisecond ini kemudian kalau kita naikkan ini di 0,2 milisecond nah kemudian kita mainkan lebarnya segitu bisa dimainkan gitu ya kemudian ini saya matikan saja biar fix it ini tetap di 1 milisecond coba kalau kita pindahkan ini ke lebih besar oh maaf saya ini di channel 2 berarti tadi channel 2 ini ini posisi setengah setengah volt setengah volt ini posisi 1 milifolt ini coba kita tengahkan nah 1 milifolt ya benar 1 milifolt antara atas bawah kita paskan ini 1 milisecond sebenarnya bisa kita ngitung dari periodenya ini amplitude nya ini tapi saya belum menguasai dan itu ribet terlalu teoritis praktisnya adalah seperti ini bentuknya gelombang square square tapi tidak begitu square banget ini praktisnya seperti ini osiloscope saya sudah mulai panas itu mirsa jadi sangat mudah kan untuk osiloscope bisa kita gunakan untuk eksperimen adalah untuk melihat bentuk gelombang sinyalnya seperti apa dan disini terparah lini antara frekuensi counter dan osiloscope dan ternyata keduanya masih bisa membaca karena level sinyalnya cukup besar gitu mirsa semoga tayangan ini berguna bagi anda sampai jumpa di video video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat oke